Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali dengan saya di channel Muhammad Vigo Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelumnya Saya akan lebih sering untuk mengupload video ke youtube Dan yang tentunya video tersebut akan bermanfaat untuk kalian Mulai dari fakta-fakta yang menarik, sejarah, tokusatsu, anime, dan masih banyak informasi lainnya Yang tentunya bermanfaat untuk kalian Nah, karena tanggal 18 Juli kemarin ada aktor Jepang yang bernama Haruma Miura Ia merupakan pekerja seni yang begitu dicintai di dalam maupun di luar negeri Kabar pilu datang dari dunia hiburan Jepang Dunia hiburan Jepang kemarin gempar karena peristiwa bunuh diri seorang aktor muda Yang pasti namanya sudah enggak asing lagi di telinga kalian Yap, namanya adalah Haruma Miura Ia salah satu aktor terpopuler di negeri Sakura tersebut Telah meninggal dunia pada Sabtu 18 Juli 2020 kemarin Kabar kematian Haruma Miura mengejutkan banyak pihak Aktor Jepang 30 tahun ini ditemukan tak bernyawa di rumahnya Kepergian Miura untuk selamanya membuat penggemar mengungkapkan rasa sedih di sosial media Haruma ditemukan meninggal setelah ia tak kunjung hadir pada jadwal yang harusnya dihadiri hari ini Awalnya, Haruma Miura akan dibawa ke rumah sakit untuk segera diberi tindakan penyelamatan Namun, sayang takdir berkata lain Haruma dinyatakan oleh rumah sakit telah meninggal dunia Miura telah berkarir kurang lebih dari dua dekade lamanya Menggeluti profesi sebagai model, aktor, bahkan mengeluarkan beberapa lagu Nah, untuk mengenang kepergian talenta muda ini Berikut beberapa film atau drama terbaik yang pernah diperankan oleh Miura Dan mencuri perhatian publik internasional Kita langsung masuk saja ke pembahasannya Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian Yang belum subscribe, yuk di subscribe Supaya saya semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua Dan tinggalkan komentar serta tanda suka kalian di video ini Sebagai tanda support kalian kepada saya Film yang pertama, Koizora pada tahun 2007 Siapa yang mulai kena mendiang haruma Miura karena nonton Koizora? Nah, sebagai film live action adaptasi dari manga yang berjudul sama Miura pas banget memerankan cowok dingin yang misleading Kalau kalian belum baca manganya Kalian pasti mengira Hiroki Sakurai fuckboy pada awalnya Tapi, nyatanya dia lembut dan peduli banget sama pacarnya, Mika Tahara Di sini, Miura berhasil banget bikin perasaan kalian bolak-balik karena perubahan sikap Hiro yang tiba-tiba Dari awalnya bucin banget sampai akhirnya Hiro menjauh setelah anaknya dan Mika gugur dalam kandungan Dan sesuai sama filmnya Memang kalian dibawa buat merasakan perasaan yang campur aduk Bahagia dongkol karena Hiro kayak fuckboy Hingga sedih mengharu biru di akhirnya Saya pun gak bisa melupakan betapa dinginnya Hiro Cuma buat menyembunyikan kenyataan bahwa hidupnya gak lama lagi Dia mau Mika bahagia dalam hidupnya Dan gak ikut-ikutan tersiksa kayak dia Miura bisa menyampaikan semua perasaan itu dalam film ini Film yang kedua Kimini Todoke pada tahun 2010 Perang remaja SMA kayaknya memang cocok banget sama wajah Ikemennya Miura Makanya, pada tahun 2010 Miura kembali didawal tembintangi film adaptasi manga lainnya Yaitu Kimini Todoke Kali ini bersama Mika Kotabe Miura sukses membangun kemestri yang bikin kalian senyum-senyum sendiri Film ini memang gak bakal bikin kalian nangis Sebaliknya, unsur komedi yang halus dan rangkaian peristiwa yang bikin deg-degan khas Sojo manga bisa kalian temukan di film ini Miura dengan senyumnya yang manis banget bisa membaur sama ambience filmnya yang lembut Dia juga berhasil menghidupkan sifat easygoing Sota Kazehaya yang populer Dan idaman banyak cewek Ketika dia bertemu dengan Sawako Adegan ini jadi yang paling berkesan sepanjang film Serasa dunia berhenti Disitu kelihatan banget Kazehaya jatuh cinta pada pandangan pertama sama Sawako Kuro Numa Tatapan Miura yang kayak terhenti beberapa detik itu berhasil membangun situasi ini Film yang ketiga The Eternal Zero pada tahun 2013 Gak cuma bermain dalam film-film romansa Miura juga bisa berparan ala detektif dalam The Eternal Zero Dalam film ini Miura menjadi seorang cucu yang mencari identitas kakeknya Yang sebenarnya merupakan seorang pilot pesawat tempur Zero Pesawat tempur yang digunakan Jepang pada Perang Dunia Kedua Karena penasaran sama sosok kakeknya Kentaro Saiki dan Keiko Saiki Mencari tahu kenapa kakek mereka rela bergabung dalam pasukan Kamikaze Meski filmnya menuai kritik karena disebut-sebut Enggak berdasarkan fakta soal Perang Dunia Kedua Dan mengglorifikasi peperangan Penampilan Miura disini bikin segar Sebagai cucu yang berusaha memahami keputusan kakeknya Terlibat dalam pertempuran mematikan di udara Perasaan kalian bakal dibuat campur aduk Siapa sih yang gak habis pikir Kalau tahu kakeknya ternyata rela mati sebagai pilot pesawat tempur Setelah sebelumnya selama dari perang yang serupa Namun Perjalanan Kentaro buat menemukan jawabannya Bikin kalian paham bahwa enggak ada perjuangan yang sia-sia Film yang keempat Gintama II Tahun 2018 Enggak cuma keren dalam drama dan romansa Miura juga bisa main dalam film aksi komedi loh Dalam Gintama II Miura memerankan Ito Kamotaro Seorang petinggi si Sen Gumi Yang akhirnya memelot dan berhianat Miura memerankan karakter yang tricky disini Soalnya dibalik keseriusannya Ito menyimpan perasaan yang korosif Meski dilimpahi kepercayaan sama sang kapten Isau Kondo Tapi nyatanya Ito menyebabkan perpercahan dari dalam Disini Kalian bisa lihat betapa ekspresifnya Miura Dia juga enggak takut jelek dan bisa memasang ekspresi misterius Frustasi, bahagia, dan sedih Kalian bahkan mungkin enggak mengenali Miura di beberapa adegan saking ekspresifnya dia Buat adegan pertarungan pun Miura bisa tampil maksimal Film yang kelima A Banana At This Time Of Night Pada tahun 2018 Hisashi enggak sengaja bertemu sama Yasuo Kikano Seorang pasien yang menderita distrofi otot sejak usia 12 tahun Pasien eksentrik ini menarik perhatian Hisashi Sehingga dia memutuskan buat merawatnya sebagai sukarelawan Kisahnya memang sederhana Tapi dijamin bikin perasaan kalian campur aduk Berhadapan sama aktor senior Yo Oizumi Akting Miura juga enggak kalah hebat Meski enggak bisa dipungkiri Oizumi merebut sebagian besar adegan Karena memang film ini tentang Kano Miura sukses memerankan Hisashi Tanaka Yang kelihatan banget sepenuh hati merawat Kano Ada rasa simpati, cinta, dan juga benci Pada saat yang bersamaan yang dirasakan Miura, Kano, dan Misaki Diadaptasi dari kisah nyata tentang seorang defable Yang dikelilingi sukarelawan yang membantunya Film ini bikin kalian sadar bahwa menjadi sukarelawan bukan cuma soal membantu orang lain Tapi juga belajar sesuatu dari orang tersebut Dalam hal ini, Hisashi belajar betapa enggak bernilainya kebebasan Entah untuk bermimpi, mencintai, atau hidup Film yang kelima Little Next Little Love pada tahun 2019 Haruma Miura kembali bermain dalam film romansa bersama Mika Kotabe pada tahun 2019 Kali ini, sebagai Satos, seorang salaryman, berusia 27 tahun Miura harus berkutat dengan perasaan insecure akan masa depan kehidupan percintaannya Saat akhirnya dia bertemu dengan Saki dalam pertemuan yang dia anggap takdir Dia mulai menemukan sudut pandang lain tentang cinta Kalau selama ini dia mengira harus menemukan cintanya dengan cara yang romantis serta klasik Dia akhirnya belajar bahwa cinta juga bisa timbul karena kebutuhan Tapi, bahkan setelah menemukan cintanya Dia dilingkupi pertanyaan Apakah benar dia bahagia atau kenapa dia dan Saki bisa bersama Sato masih malu mengakui bahwa mungkin pandangannya soal cinta Dari pertemuan yang ditakdirkan itu adalah cinta sejati yang membahagiakan Akan tetapi, Saki sadar bahwa mungkin yang membuat mereka bertahan adalah Kebiasaan setelah hidup bersama selama 10 tahun Dalam film tersebut, Haruma Miura berparan sebagai Tatsuya Bito Tatsuya Bito adalah karakter dingin dan sadis dari sekolah SMA Hosen Tatsuya Bito merupakan adik dari Makyo Bito Mantan ketua preman di SMA Hosen Di antara para preman penguasa di SMA Hosen Tatsuya Bito adalah sosok yang cool namun punya kekuatan yang mengerikan Ia digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan preman SMA Hosen Film ini mengisahkan mengenai ketegangan yang ada antara sekolah Suzuran dengan sekolah Hosen Nah, konflik bisa terjadi karena ketika seseorang bernama Genji Melanggar perjanjian non-agresi antara dua sekolah menengah yang menjadi saingan Nah, itulah film-film serta drama yang pernah diperankan oleh Mendiang Haruma Miura Kabar kepergian Haruma Miura yang tiba-tiba memang bikin sok Tapi, film-filmnya masih bisa kita nikmati buat mengenang Miura Aktor berbakat yang bikin banyak orang jatuh cinta Selain tujuh judul di atas Masih banyak film serta drama lain miliknya yang patut untuk ditonton Selamat jalan Haruma Miura Semoga selalu damai di surga Oh iya, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol like Serta kalau bisa share video ini Agar teman-teman kamu pun juga bisa menikmati film-film yang sangat bagus dari sang aktor Haruma Miura Kalau kalian punya pendapat yang lainnya mengenai film serta drama yang pernah diperankan Haruma Miura Bisa kalian tambahkan di kolom komentar Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa Letakkan juga di kolom komentar Tetap jaga kesehatan Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton